fasilitasnya ada bangku terus ini juga kotor itu dibikin kayak bentuk-bentuk daun gini setiap juga ada guiding block MLTP MLTP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali dari MLTP kali ini gue lagi ada di seberangnya halte Fasilitas Jakarta Full Lomas Baypass tapi gue gak mau nge-review itu tapi gue mau nge-review ini jalan Cepakakuti Raya gue mau nge-review hasil revitalisasi yang ada disini kalau untuk untuk fasilitasnya ada bangku terus ini juga kotor itu dibikin kayak bentuk-bentuk daun gini setiap juga ada guiding block yang warna kuning di belas sana juga sama kotornya sudah direvitalisasi bentuk-bentuk daun gini dibawah sebagai hiasan ada guiding block untuk kotornya sih cukup lebar cukup nyaman buat jalan kaki menurut gue sih ini kurang lebih sama yang ditebet ya sama-sama banyak dipakai buat parkir karena mungkin sini kebanyakan tuh cafe kayak dikitebet jadi ada aja kendaraan yang parkir di Totoar mana masih pagi nih cafe masih pada belum buka kalau bangku masih jarang ya kan tadi di depan doang ya ini nah tuh ada bangku ada sih mungkin jarang-jarang jaraknya tuh lumayan jauh sama yang di depan tadi ikut dipikir-pikir dari gue nge-vlog nih rata-rata jarang yang ada dikasih tong sampah ya menurut gue sih seharusnya ada dikasih tong sampah juga sih soalnya kan biar orang biasanya tuh nongkrong-nongkrong sambil ngerokok gak mungkin ngerokok dikantongin rapi sih menurut gue gue nih rapi banget cukup banyak juga nah nih baso Taman Solo yang terkenal oke kalau gue lihat karena banyak sang bengsi berjual di trotoar sebaiknya sih dari Pemprov dikasih lahan jadi ada penataan PKL kayak di atau mandalem gitu jadi mereka masih bisa berjualan tanpa mengurangi hak jalan kaki itu sih saran dari gue buat pemprov dikai Jakarta nah ini masa plastik nih kabel gue pengen banget Jakarta bebas dari kabel udara biar makin cantik gitu kalau gue perhatikan sih apa ya jarak bangkunya sih jauh-jauh sih terus gak ada tempat sampah kabel udara juga masih banyak apa lagi ya ya harapan gue sih penataan PKL oke karena sepertinya sampai ujung tuh bakal gini-gini aja jadi gue selesaikan dulu sekian dari gue Assalamualaikum Wr Wb